Intro Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam, Kepulauan Riau, hari ini Jumat 31 Agustus 2018 meluncurkan sistem pelayanan melalui aplikasi pengadilan elektronik. Implementasi pengadilan elektronik sebagai pengadilan modern pada seluruh badan peradilan di Indonesia ini merupakan program mahkamah agung yang bertujuan untuk memudahkan proses peradilan dengan waktu yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Ketua PT UN Tanjung Pinang Andri Mosepa mengatakan, mulai hari ini aplikasi e-court sudah bisa dipergunakan para advokat maupun seluruh masyarakat di Kepulauan Riau. Gugatan melalui elektronik tentu sangat menghemat mengenai biaya, karena seseorang bisa menggugat cukup dalam mejanya, di ruangannya, tidak perlu menghadiri datang ke pengadilan. Demikian juga tergugat, pemerintah tergugat atau pemerintahan juga mendapatkan berbagai kemudahan, murah biaya, karena ketika mereka menjadi tergugat, tidak perlu hadir di pengadilan, cukup menjawab secara depronik. Sekretaris Persatuan Advokat Indonesia, Kota Batam, Bambang Yulianto mengatakan, pada dasarnya aplikasi ini bertujuan sangat baik dan memudahkan, namun harus tetap dilakukan antisipasi agar peraturan Mahkamah Agung ini tidak berimplikasi pada permasalahan-permasalahan hukum, baik dari sisi formal maupun material. Cuma memang ini harus diantisipasi supaya PERMA ini tidak berimplikasi kepada persoalan-persoalan hukum, dari sisi formal maupun dari sisi material. Artinya dari sisi formal adalah proses-proses yang harus kita lalui sebagaimana dalam undang-undang tentang kata usaha negara. Melalui PERMA nomor 3 tahun 2018, tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, Mahkamah Agung mencanangkan pada bulan Juli 2019, seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan pelayanan E-Court. Dari hampir 900 pengadilan yang ada di seluruh Indonesia, PT UN Tanjung Pinang dijadikan sebagai salah satu proyek percontohan dari 32 pengadilan percontohan. Tim Niputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.